Terpukcilah wahai engkau, ibu bapak guru Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku Terpukcilah wahai engkau, ibu bapak guru Tadi pagi di sekolah kami ada upacara dalam rangka memperingati hari guru Setelah upacara kami lanjut dengan tugas pokok kami Jadi mengajar siswa Jadi tidak ada yang seperti, mungkin di beberapa sekolah ada yang berpatah-patah Baik, di sekolah kami kembali pada tugas pokoknya Jadi langsung mengajar Pak Lubita Langsung mengajar, anak-anak juga siap Sesuai dengan hari ini hari guru ya Ibu Tri Puji, mungkin ada yang ini ya kendalanya ya untuk anak sekarang Itu apa kendalanya untuk pembelajaran anak yang sekarang Kan beda ya sama anak yang dulu, anak yang dulu kan nurun-nurun sama ibu gurunya Karena sama, kalau yang sekarang kan lain ya Gimana nih menurut, gimana nih caranya untuk mengatasi anak zaman noh atau gensa sekarang ini? Oke, jadi seperti ada kata bijak yang mengatakan bahwa didiklah anak sesuai pada zamannya Iya, iya Kira-kira memang seperti itu, jadi setiap zaman maka memiliki karakter generasi yang berbeda Iya Maka tugas kita sebagai pendidik mengikuti kemana arah perubahan anak-anak tersebut Iya Dan memang kesulitannya kalau dibanding dengan yang dulu Sekarang lebih banyak variasinya Mbak Lubita Iya, iya Lebih banyak variasinya Variasinya macam-macam sekarang Godanya juga gak besar Kalau zaman saya dulu kan belum ada gadget Android yang Iya Secanggih sekarang ini Jadi untuk belajar itu masih fokus gitu saya rasa Kalau sekarang belajar tidak hanya dengan buku Tidak hanya di dalam kelas Jadi belajar bisa di luar kelas Bisa dengan berbagai alat teknologi yang lain juga Jadi lebih bervariasi Lebih bervariasi Terus tuntutan kalau sekarang kesulitannya Kesulitan sekarang seperti yang berita yang ramai kemarin itu Ibu Guru Suryani Jadi ketika kadang Sekarang untuk mendidik Dalam arti kata kalau dulu kita menasehati Menasehati siswa itu kita bisa menerima Saya juga sebagai murid misalkan dinasehati guru Atau di Mare atau di apapun saya tahu saya salah Saya terima bahkan untuk cerita ke orang tua itu kan kita malah Aduh nanti tambah di Mare lagi gitu kan Iya Tapi kalau fenomena saat ini Justru siswa sekarang tidak merasa Kadang tidak merasa seperti itu Jadi gak Seperti gak Bisa menerima gitu Kalau dinasehati Iya Jadi kita lebih melakukan pendekatannya Lebih dengan Ya bahasa lembut Mungkin seperti itu sekarang Iya Dengan kata-kata yang bisa dipernal Anak-anaknya Baik Putri Puji Putri Puji sudah berapa lama jadi guru SMKN 1 Ngawi Putri Puji? 15 tahun kira-kira Pak Lupita 15 tahun 2009 Sekarang 2024 Sudah lama ya 15 tahun gak terasa ya 15 tahun jadi ibu guru ya Terus ini mungkin Selesai dengan hari guru ini ya Mungkin ada yang disampaikan Ini buat Khususnya ini buat murid-murid Atau mungkin buat sobat bahana Silahkan Putri Puji mungkin Dengan peringatan hari guru ini Mungkin ada yang disampaikan Oke Saya ingin menyampaikan kepada Seluruh Bapak ibu guru di Indonesia Siswa-siswa juga Mengucapkan selamat Hari Guru Nasional 25 November 2024 Itu yang bisa saya sampaikan disini Bahwa Setiap tempat Bisa jadi sekolah Untuk kita Dan setiap orang yang kita temui Bisa menjadi guru untuk kita Karena ilmu itu Sejadinya bukan ada hanya di buku Namun semua hal Yang dapat kita jadikan Bekal untuk hidup kita Demikian Pak Lupita Baik terima kasih Putri Puji Sukses terus ya Dengan karirnya Menjadi seorang guru Aduh ini guru itu Pahlawan tanpa tanda jasa ya Pemberbangan yang luar biasa Sukses terus ya Dan juga buat SMKN Satu Ngawi Mudah-mudahan juga menjadikan Ini Masuklah yang terbaik Di kota Ngawi ya Amin Terima kasih Masyarakat Baik terima kasih Putri Puji Sama-sama Mbak Lupita Baik sobat bana Demikian tadi kita Ngobrol dengan Butri Puji Salah satu guru Dari SMKN Satu Ngawi Terima kasih Atas kebersamannya semuanya Selamat siang Dan kita balik lagi Di ajang Popilin Pop pilihan Indonesia Terpukcilah Wahai engkau Ibu Bapak guru Namamu akan selalu hidup Dalam sanubariku Terima kasih